Pebirsa selain Irma Lestari, seorang warga Bali bernama Niwayan Supini juga ikut menjadi korban. Ungkapan duka cita mulai berdatangan ke rumah korban di Tegal Besar, Kecamatan Banjarangan, Kulungkung. Pihak keluarga akan menggelar upacara pemakaman secara agama Hindu setelah jenazah korban tiba di Bali. Garangan bunga ungkapan duka cita mulai berdatangan di rumah duka Niwayan Supini usia 45 tahun di Dusun Tegal Besar, Desa Negari, Kecamatan Banjarangan, Kulungkung. Salah satunya berasal dari Kapolri Jenderal Polisilis Yosin, Tabowo. Niwayan Supini yang bekerja di Turki sejak Juli 2022 lalu, menemukan tewas tertimpa renuntuhan saat gempa Turki pada 6 Februari lalu. Keluarga berharap agar jenazah korban segera dipulangkan ke Indonesia agar dapat dimakamkan dengan prosesi upacara agama Hindu. Menurut sang suami Nyoman Renten, akhir kali komunikasi dengan korban pada 5 Februari lalu. Setelah itu komunikasi terputus dan korban sulit untuk dihubungi. Dirasat grup dirasakan suami korban saat ada petugas polisi datang ke rumahnya dan diminta melakukan test DNA. Ini aslinya baru sih, baru pertama kali dan baru juga 2022 kemarin, ini bulan Juni. Juni ini, Juni 2002. Ini 2022. Pokoknya bagaimana caranya apapun berita yang kita dapetin, nanti kita harus tabah, tabah, dan juga sering yang diperkenalkan. Dari data BP3MI Provinsi Bali dan Dinas Ketenaga Kerjaan Bali dan Kelungkung, korban berangkat ke Turki bekerja sebagai spa terapis karena ajakan teman menggunakan visa liburan. Menurut suami korban, jenazah akan dipulangkan dari Turki pada 22 Februari besok dan akan dititipkan di RSQD Kelungkung karena di kampung halamannya tengah ada upacara atau udalan. Dari Kelungkung, Gede Juli Arsana Ainus melaporkan.